Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavell 88 Channel Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras Yesus Kristus, dialah Tuhan dan Juru Selamat Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa Karena segala dosa-dosamu Hanya Yesus satu-satunya Yang bisa bebaskan anda dari dosa kutub dan maut Dan Yesus satu-satunya Jalan yang Allah sediakan bagi manusia Allah tidak menyediakan dua jalan Dia hanya menyediakan satu jalan Dan Yesus sendiri berkata Akulah jalan itu Akulah jalan dan kebenaran hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak di surga Kalau tidak mulai aku Jadi kalau anda menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka anda pasti binasa Ya, kebinasaan anda karena anda berdosa Dan dosa anda hanya dapat diampuni Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Ya, terima kasih Sobat Waras sudah menyaksikan tanyangan ini Dan kali ini kita akan kembali Membahas sebuah informasi yang saya temukan Tentang Israel Yang rupanya Mengalami keberhasilan yang luar biasa Dalam melawan Hamas kawan-kawan Dan dalam berita yang akan kita bahas hari ini Israel itu telah menghancurkan lebih dari terowongan Di koridor Philadelphia Dan itu sudah dikonfirmasi dengan video yang sudah dirilis Ya, oleh Israel Ya, bagaimana informasi lengkapnya akan kita bahas Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Kepada Sobat Waras yang telah support Pavel Ya, puji Tuhan Kita ya kemarin Sudah membeli Apa namanya itu Kasibor Dan Sudah dipasang juga ya sebagian Nanti videonya akan saya tunjukkan di akhir video Dan dukung terus Pavel 88 channel Dalam pelayanan yang sedang segerjakan di pedesaan Sobat Waras Biar support kami lewat nomor kini yang ada di layar kaca Terima kasih Untuk dukungannya Dan hari ini kita dapat penambahan saldo 200 ribu rupiah Terima kasih Untuk dukungannya ya Ya Sobat Waras ini berita lengkapnya Israel mengaku Itu hancurkan lebih dari 50 terowongan Di koridor Piladelpi Unggah videonya DX Ini baru dimuat 16 Agustus 2024 Ya Tribun.com Pasukan pertahanan Israel IDF Bahkan Informasi ini pun Saya konfirmasi juga Dengan video Apa namanya Dengan berita luar negeri Ya sama Beritanya sama ya Ya Pasukan pertahanan IDF Israel Pada hari Kamis 15 Agustus Mengklaim telah menghancurkan Lebih dari 50 terowongan Di koridor Piladelpi Selama sepekan kemarin Lalu puluhan terowongan Di sepanjang perbatasan Mesir Jalur Gasa itu Dihancurkan oleh Satuan Seni Israel IDF Ya Tidak memberikan rincian Tentang Jumlah terowongan Yang menembus Hingga Mesir Israel Menyakini Terowongan di koridor Piladelpi Itu Digunakan Hamas Untuk menyelundukkan Senjata Gasa Jadi memang Akses Hamas Mulai Dipersempit Oleh Israel Sehingga Hamas saat ini Benar-benar Sudah tidak berdaya Kawan-kawannya Walaupun mereka Sudah Menemukan Atau Memilih Pemimpin baru Menggantikan Haniyeh Tapi rupanya Pergerakan mereka Sudah sangat-sangat terbatas Ya Karena Pemimpin yang baru ini Si Sinwar ini Dia pun Sudah sulit Ya Untuk Keluar negeri Atau meninggalkan Gasa Ya Atau menampakkan dirilah Dia pun ketakutan Karena jelas Ya Dia sedang Dalam Pentawan Israel Ya Ya ini Tentara Dari Satuan Salom Dan Batalion K-605 Sudah Beroperasi Selama sebulan kemarin Di koridor Piladepia Di Rafa Kata IDF Dikutip dari Yediot Ahronet IDF juga Mengunggah video Proses penghancuran Terowongan itu Di akun MediaX Ya Sudah bisa cari Sendiri Saya tidak usah Putarnya disini Kalau saya akan Putar disini Itu akan Apa ya Ada pelanggaran ya Jadi Sudah bisa Langsung cari saja Di Israel Defense Force Ya Pada Bulan Mei lalu IDF Mengumumkan Telah mengambil Ali Koridor Piladepi IDF mengaku Sudah menemukan 200 pintu Masuk terowongan Dan 35 Jalur Bawah Tanah Beberapa Di antara Jalur itu Menembus Ke Mesir Namun Dua pekan Kemudian Seorang pejabat Senior Berkata bahwa Diperkirakan Ada sekitar 20 terowongan Di koridor Piladepi Yang belum Ditemukan Sementara itu Dua minggu lalu Seorang juru bicara Satuan IDF Mengumumkan Penemuan terowongan Setinggi 3 meter Terowongan itu bisa Dilewati kenderaan Pasukan terus Melanjutkan penyelidikan Dan Menetralisir Jalur Terowongan Bawah Tanah Serta Jalur besar Lainnya Yang ditemukan Kata juru bicara itu IDF Akan terus Menghancurkan Seluruh Ekostruktur Bawah Tanah Di koridor Piladepi Dan Bertindak Dengan sungguh-sungguh Untuk Mencegah Pembangunan Terowongan Pada masa Mendatang Ini bukan Pertama kalinya IDF menemukan Terowongan Di Gaza Yang bisa Dilalui oleh Kenderaan Pada bulan Desember 2003 Israel menemukan Kompleks Terowongan besar Yang dimulai Dari Jabalia Dan Memanjang Hingga 4 km Ke arah Perbatasan Israel Denyus Arab Melaporkan Koridor Piladepi Berfungsi Sebagai Sona Penyangga Atau Gufer Zone Antara Mesir Dan Gaza Lalu Tempat Itu juga Menjadi Hal penting Yang dibicarakan Dalam Kesepakatan Gejatan Senjata Dan Pemembasan Sandra Hamas Meminta IDF Menarik diri Sepenuhnya Dari Gaza Sementara itu Mesir Memperingatkan Israel Agar tidak Mendekati Koridor Piladepi Sejak Perang Di Gaza Meletus Kepala Linas Informasi Mesir Di Aras Wan Menegaskan Negaranya Sudah Menghancurkan Lebih dari 1500 Terowongan Dan Menguatkan Perbatasan Mesir Gaza Lalu Raswan juga Menyebut Pembatas Di antara Sinai Dan Rafat Tidak Memungkinkan Adanya Penyelundupan Di atas Maupun Di bawah Tanah Pada Februari Lalu Citra Setelit Menunjukkan Bahwa Mesir Sedang Membangun Terowongan Di sepanjang Perbatasan Dengan Kasa Selatan Video Yang Diunggah Oleh Yahya Yayasan Sinai Untuk HAM Juga Memperlihatkan Pembangunan Tembok Itu Yayasan Tersebut Mengklaim Tembok Itu Akan Memiliki Tinggi 5 meter Jadi itu Kawan-kawan Informasi Yang Dapat Saya Sampaikan Kepala Kita Semua Update Terbaru Artinya Dalam Hal ini Israel Sedang Mengalami Kemajuan Yang Luar Biasa Mengalami Keberhasilan Yang Luar Biasa Dimana Markas Dari Hamas Bahkan Terowongan-terowongan Yang mereka Gunakan Untuk Transportasi Untuk Penyelundupan Senjata Itu Satu persatu Dimustahkan Oleh Israel Dengan Demikian Pergerakan Hamas Itu Sudah Sangat-sangat Terbatas Dan Saat ini Mereka Sudah Tidak Punya Kekuatan Lagi Untuk Menyerang Israel Dengan Persenjataan Tinggal Cara Mereka Sekarang Itu Menekan Dunia Internasional Dengan Isu-isu Kemanusiaan Dengan Isu-isu Kalau Mereka Itu Di Genocide Dijajar Dan sebagainya Itulah Cara-cara Mereka Karena Dengan Amunisi Dengan Persenjataan Mereka Sudah Tidak Punya Kekuatan Ya Tinggal Dengan Cara Politik Luar Negeri Tekanan Demi Tekanan Yang Mereka Berikan Kepada PBB Sobat PBB Itu Menekan Israel Begitu Ya Tapi Strategi-strategi Mereka Ini Sudah Diketahui Oleh Israel Dan Target Israel Saat Ini Pemimpin Hamas Yang Baru Itu Harus Benar-benar Dimusnahkan Karena Kalau Tidak Dia Akan Menjadi Apa Ya Pengganggu Bagi Gerolatan Israel Yaitu Kawan-kawan Untuk Informasi Yang Dapat Kita Simak Bersama Kita Doakan Semoga Perdamaian Di Timur Tengah Segera Terjalin Dan Para Terrorisme Ini Segera Dimusnahkan Ya Karena Mereka Ini Benar-benar Sudah Dipenuhi Dengan Ideologi Iblis Ideologi Setan Karena Mereka Berharap Dengan Mereka Berjihad Ya Dengan Berjihad Lawan Israel Itu Akan Bawa Mereka Ketemu Dengan Bidadari Itu Benar-benar Ajaran Sesat Ya Dan Sangat-sangat Bego Kalau ada Orang Yang Percaya Dengan Ajaran Itu 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 Kawan-kawan Yang Kita Simak Bersama Terima Kasih Teruk Kalian Semua Dan Tuhan Sembergati Salam Sari Sari Moskuh Ini Sudah Masuk Dalam Pemasangan Atap Plafon Sudah Sudah Dipasang Kesana Kesana Dipasang Sudah Dipasang Rangka-rangkanya Sudah Kelar Rangka-rangkanya Sudah Kelar Tinggal Dipasang Ini Kesibornya Kemarin Kita Pesan 75 Lembar 75 Lembar